Intro Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah pagi hari ini kakinan sedang bersepeda nih Semoga kalian selalu sehat ya dan terus semangat belajar di rumah Tapi walaupun dalam masa pandemi kalian gak boleh males Kalian harus tetap menggerakkan badan kalian supaya kalian sehat Nah pembelajaran hari ini ada hubungannya juga loh sama sepeda Gimana? Kalian penasaran kan? Nah sebelum kita memulai pelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa ya Dan kamu jadikan main ke rumahku? Jadi dong ini aku udah siap pake sepeda Eh Sita sepeda kamu kemana? Sepeda aku banyak bocor jadi aku pulang naik ojek deh Tuh ada Mama Gus Mang sini Mang Oh gitu Eh Sita kita balapan yuk Kamu yakin? Aku kan yang motor Pasti nyampe di luar lah Belum tentu Pasti aku tau yang menang Ayo kita balapan Ayo siapa takut? Takut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang terlihat kendaraan yang melalui jalan menanjak Seperti di puncak atau di pedesaan perbukitan Untuk bepergian di daerah daratan diperlukan sarana transportasi darat yang sesuai Misalnya daratan menanjak lebih cocok ditempu dengan kendaraan bermesin yang memiliki daya dorong yang tinggi Namun pada daratan yang rata masih banyak yang menggunakan kendaraan tanpa mesin Nah apakah kalian tadi melihat kendaraan lain yang berpapasan dengan Denny saat ia bersepeda melewati jalanan perkampungan? Kendaraan-kendaraan tersebut merupakan kendaraan darat tanpa mesin Ciri yang paling tampak pada kendaraan tanpa mesin adalah menggunakan tenaga manusia atau hewan Saat digunakan untuk menempuh jarak yang jauh, kendaraan ini memerlukan waktu yang sangat lama Walau begitu, kendaraan tanpa mesin lebih ramah lingkungan dan tidak mengeluarkan polutan Nah adik-adik, sekarang coba sebutkan apa nama dan ciri yang sesuai dengan gambar kendaraan darat tanpa mesin berikut ini Sepeda Betul, alat ini memiliki kecepatan rendah hingga sedang, dapat menempuh jarak jauh Saat ini sepeda bahkan sudah dikembangkan menggunakan tenaga listrik untuk menghemat tenaga manusia Beca Ya, betul Beca digunakan di Indonesia dan sebagian Asia Dapat digunakan untuk mengangkut orang maupun barang Kendaraan ini memiliki jangkauan tempuh terbatas dengan kecepatan gerak yang rendah Pedati Pedati adalah gerobak yang dihelakuda, lembu atau kerbau Biasanya membawa barang dan kecepatannya tergantung oleh hewan yang membawanya Di daerah lain, pedati memiliki sebutan yang berbeda Di Jawa Timur disebut cikar Cidomo Cidomo adalah alat transportasi umum seperti Delman Mengangkut orang dan barang khas Kepulauan Gili, Lombok, Nusa Tenggara Barat Bedanya Cidomo dengan Delman adalah pada rodanya Kalau Delman rodanya terbuat dari kayu Sementara Cidomo rodanya dari bekas mobil Kalau tadi kalian sudah dijelaskan tentang kendaraan tanpa mesin Sekarang saatnya kita belajar tentang kendaraan dengan mesin atau kendaraan bermotor Coba lihat, kendaraan yang dinaiki sita termasuk kendaraan bermotor Ciri utama dari kendaraan ini yaitu adanya mesin yang mengubah bahan bakar menjadi gerak Kendaraan bermotor juga memiliki alat pengatur dan pengukur kecepatan loh Nah, adik-adik, yuk sama-sama sebutkan apa nama dan ciri yang sesuai dengan gambar kendaraan bermotor berikut ini Sepeda Motor Betul, sepeda motor adalah sepeda besar roda 2 yang digerakkan oleh motor atau mesin Kendaraan ini dapat membawa orang maupun barang Mobil Ya, betul Mobil adalah kendaraan roda 4 dengan kapasitas 4 hingga 16 orang Selain sebagai kendaraan pribadi, mobil dapat dikelola menjadi kendaraan angkutan umum Betul sekali Truk adalah mobil besar dengan bak besar di belakang untuk mengangkut barang angkutan Truk tidak boleh mengangkut orang Jenisnya beragam Ada tronton Dan peti kemas yang punya daya angkut lebih besar daripada ekel Cara membedakan jenis truk adalah dengan melihat ukuran bak yang menunjukkan tonase dan jumlah ban Bis Hebat! Bis adalah kendaraan bermotor angkutan umum yang besar Beroda 4 atau lebih yang dapat memuat penumpang banyak Kata baru Sarana Alat atau media Moda Bentuk atau jenis yang berhubungan dengan alat transportasi Polutan Bahan yang mengakibatkan polusi Hewa Tarik atau seret Motor Mesin yang menjadi tenaga penggerak Daya angkut Kemampuan untuk mengangkut atau membawa Tonase Kapasitas ruang memuat barang Biasanya dinyatakan dalam satuan berat ton Kapasitas Ruang yang tersedia atau daya tampung Adik-adik kelas 5 Apakah kalian pernah memperhatikan kendaraan darat yang ada di tempat daerah kalian tinggal? Kalau kalian sudah menemukan, coba kalian tuliskan nama kendaraan tersebut beserta ciri-cirinya ya Jangan lupa untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan juga cara penulisan yang tepat Seperti pada kata depan Kata depan adalah kata yang diikuti dengan kata benda, kata ganti, dan menunjukkan tempat Coba kalian perhatikan penulisan kata depan yang benar ini ya Penggunaan kata depan di ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya Yaitu gili yang merupakan nama tempat Penggunaan kata depan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya Yaitu pasar yang merupakan kata benda Penggunaan kata depan ke ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya Yaitu sekolah yang menunjukkan tempat Nah setelah menuliskan cerita tentang kendaraan di daerahmu Jangan lupa untuk ceritakan kembali ke orang tuamu dan anggota keluarga mu yang lain ya Kelas 5, perhatikan kubus berikut ini Coba lihat angka-angkanya Dapatkah kalian menemukan kemungkinan angka-angka yang tidak terlihat pada kubus-kubus berikut ini? Jika pasangan angka dari sisi yang berlawanan dijumlahkan Akan memberikan hasil yang sama Bagaimana? Apakah kalian juga menemukan angka yang sama? Atau kalian menemukan kemungkinan angka yang lain? Pernahkah kamu memperhatikan roda sepeda, motor, atau mobil? Bayangkan jika roda kendaraan tersebut berbentuk kubus Bukan bulat radial Apa yang akan terjadi? Salah satu fungsi roda, selain menopang bobot kendaraan, juga aktif berperan melancarkan gerakan mobil Lalu, bagaimana jika rodanya berbentuk kubus? Coba perhatikan salah satu bidang sisi kubus berikut Terdapat empat titik sudut yang akan menghambat pergerakan kubus tersebut Beda dengan roda yang memiliki bentuk lengkung sehingga mudah menggelinding Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut Berdasarkan gambar tersebut, tampak bagaimana transformasi dari persegi ke lingkaran Untuk membuktikannya, cobalah lipat sebuah kertas berbentuk persegi Mulai dari melipat menjadi 2 Kemudian lipat lagi menjadi 4 Lipat lagi menjadi 8 Dan terakhir, lipat lebih kecil lagi menjadi 16 Kemudian, gunting pinggir persegi tersebut dan bukalah Nah, hebat kan? Kalian akan menemukan bangun datar yang mendekati bentuk lingkaran Sita, kamu bisa tidak membuat gerobak berbentuk kubus seperti ini? Seperti itu? Hmm, bisalah Yuk kita buat bersama Sepertinya alat dan bahannya gampang didapatkan Iya, kita hanya butuh kertas Atau kerdus bekas Gunting, lem kertas Alat tulis Penggaris Dan jangka Wah, aman itu semua Ada itu di rumahku, yuk kita ambil Ayo Sip, alat dan bahannya sudah siap nih Kita memulai dari mana, Sip? Nah, sekarang kita akan membuat bak gerobak berbentuk kubus Dengan ukuran 10 x 10 x 10 cm Jadi, kita gambar jaring-jaring di kardus Ingat ya, gerobak tidak memiliki tutup di bagian tengahnya Oh, iya Sini aku yang gambar jaring-jaringnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah jadi nih! Wah, hebat kamu, Den! Sekarang tinggal kita gunting, lalu kita rangkai deh Nih Yang ini, jangan ya Oke Sudah di sini Terima kasih telah menonton! Sudah jadi nih Nah, sekarang kita tinggal buat rodanya Jangan lupa kasih kaki penopang dan kayu pegangannya Yeay, berhasil! Gimana nih menurut kamu? Sama gak sih sama yang tadi kita contohin? Lumayan! Nah, adik-adik Kalian juga coba ya Untuk membuat bak gerobak kubus Seperti yang Denny dan Sita buat Jika sudah selesai dibuat Coba lihat Apakah hasilnya menyerupai gerobak aslinya? Nah, adik-adik Coba perhatikan kubus-kubus berikut ini Dapatkah kalian membuat jaring-jaring kubus berdasarkan jaring-jaring tersebut? Coba gambarkan di buku kerjamu ya Proyek Kreatif Kita Minggu Ini Proyek Kreatif Kita Minggu Ini Akan membuat miniatur alat transportasi bersama keluarga Yang mengandung unsur balok dan kubus Sebelumnya, kita sudah menentukan rencana proyek secara ringgi dan lengkap Tahapan selanjutnya Carilah referensi gambar untuk proyekmu Lalu gambarkan rencana miniatur kendaraan yang akan dibuat Jangan lupa Untuk merinci bangun datar apa saja yang membentuk miniatur kendaraan tersebut Selamat mengerjakan Refleksi Sekarang saatnya kita mengingat kembali apa yang kita pelajari hari ini Jawab pertanyaan berikut ini ya Sebutkan transportasi darat apa saja yang sudah kamu ketahui saat ini Coba jelaskan bagaimana transformasi bangun datar dari persegi ke lingkaran Kalian pasti bisa menjawab pertanyaan ini kan? Tidak terasa pembelajaran kita hari ini tentang transportasi darat sudah berakhir Wah seru sekali kan? Kita jadi tahu jenis-jenis kendaraan darat yang ada di lingkungan sekitar kita Tetap semangat belajar ya teman-teman Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan Menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan kita Sampai jumpa lagi anak-anak hebat Indonesia